Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, Tabarokallah, Alhamdulillah kembali lagi di channel Anda JB Vlog Apa kabar teman-teman aku? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali ya Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapat anak yang soleh dan soleh Amin, Ya Rabbal Alamin Siar kegiatan aku ya teman-teman Sebetulnya ini sudah lama videonya ya teman-teman Harga telur itu masih Rp28.000 Dan kemarin itu aku beli sudah Rp30.000 ya teman-teman Cuma aku pengen nge-share video ini Biasanya itu aku beli telur itu disini ya teman-teman Karena kualitasnya itu bagus Dan dekat juga dari toko Dan ini sudah malam Ini pulang dari kerja ya teman-teman Aku itu sudah leper banget Sudah di rumah Dan aku tuh mau siap-siap mau makan ya teman-teman Ini aku lagi mau ambil peralatan makannya Makan malam aku kali ini aku gak masak-masak ya teman-teman Jadi aku tuh beli yang jadi aja Aku beli mie goreng yang ada di dekat rumah Kebetulan itu praktis banget Tinggal WA langsung diantar aja gitu Dan rasanya itu enak ya teman-teman Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue piau Pokoknya enak deh Dan porsinya juga lumayan Mari makan ya teman-teman Kalian udah pada makan belum? Yuk makan bareng aku ya Karena aku cuma sendiri ya teman-teman Suami aku tuh lagi ada di luar kota Jadi ini sebagian aku mau buat sarapan aja besok pagi Lumayan ya teman-teman Bisa hemat gitu Dilanjut ini kegiatan aku Mau refill-refill ya teman-teman Ini tisunya itu sudah pada habis Dan ini aku mau refill tisunya dulu Aku mau menyapa teman-teman aku nih Apa kabar kalian? Hai teman-teman ku Terima kasih ya yang sudah sudi klik di channel sederhana ini Syukron Yang sudah subscribe, like, komen, dan share Dan pokoknya support channel aku Aku ucapkan terima kasih banyak Perkenalkan aku Uma Anne Yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak Dan juga sekaligus pejuang garis dua Untuk anak yang kedua ya teman-teman Dan video aku ini Menghasilkan tentang kegiatan ibu rumah tangga Seperti umumnya Jadi mudah-mudahan kalian Terhibur ya teman-teman Dan jika kalian suka dengan video aku Boleh ya di tekan loncengnya Supaya kalian update konten-konten aku selanjutnya Dan buat teman-teman aku yang selalu support channel aku Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan kalian dengan pahala Dan beribu kebaikan juga ya teman-teman Amin ya robbal alamin Video aku kali ini Tidak banyak aku share kelihatan ya teman-teman Ini karena sudah malam Dan juga kebetulan itu Pompa aku itu lagi rusak ya teman-teman Jadi aku memilih kegiatan yang tidak berbau Dengan pakai air gitu Jadi aku tuh gak bisa cuci piring Gak bisa cuci baju Dan kayaknya bingung ya teman-teman Kalau tidak tanpa air itu ya Tapi alhamdulillah ini pompanya sudah diperbaiki Dilanjut aku mau refill-refill untuk mentega ya teman-teman Ini menteganya itu aku simpan di kulkas Supaya itu bekuk Dan supaya kalau di refill itu gampang Ini aku refillnya setengah dulu ya Supaya tidak mau bajir gitu Jadi separuh dulu yang dipakai Jadi nanti yang sisanya itu aku simpan juga di kulkas Nanti kalau seandainya wadahnya Yang sudah cair ini sudah habis Jadi aku refill lagi Teman-teman lagi pada ngapa ini Yang lagi nonton video aku Sudah masak Masak apa Boleh ya tulis di kolom komentar Atau yang lagi main sama anak-anak Atau yang lagi mager Jangan mager-mager lama-lama ya Jangan kayak aku baru upload Bukan itu ya teman-teman Karena kemarin itu Anak aku itu rewel Lagi demam gitu ya Karena habis imunisasi Takut kalau aku tuh bikin video Terus nanti Terbengkalnya gak kepegang ya Anakku ya teman-teman Karena memang anak itu nomor satu ya teman-teman Dan kerjaan di dunia nyata itu nomor satu Betul gak sih Sebetulnya yang aku share ini Juga hasil dari kegiatan dunia nyata ya teman-teman Cuma biasanya kalau bikin video itu Kan agak lama ya teman-teman Jadi kayak membutuhkan waktu lama gitu Dan ini sudah selesai Aku refill Jadi aku taruh lagi di rak Alhamdulillah Dengan adanya rak ini Di dalam rumah Semakin ini ya teman-teman Semakin rapi Dan aku suka aja gitu Lebih deket Karena tidak harus ke belakang gitu Ke dapur Dilanjut Aku mau bersih-bersih Meja makan ya teman-teman Ini aku cuma semprot-semprot aja Pake celing Terus aku lap-lap aja Karena memang gak terlalu Kotor ya Dulu itu teman-teman Meja makan aku ini Dia kan kayu ya Terus aku pakein Taplak gitu Tapi bukan taplak Dia pake plastik gitu Cuma lama-lama Plastiknya itu karena Bening putih ya Terus lama-lama itu Jadi kuning Terus buluk gitu teman-teman Akhirnya aku buka Dan Aku gak pake alas apapun Dan Alhamdulillah Dengan aku Memaksimalkan Barang yang ada teman-teman Ini aku lebih happy ya teman-teman Jadi misalkan nih Ya aku pergunakan Meja makan ini Dengan sebagaimana mestinya gitu Jadi intinya Seperti ini ya teman-teman Aku mau Cerita Mau sharing Jadi apa-apa Barang-barang yang kita beli Yang kita suka Itu kita gunakan Semaksimal mungkin Selain itu Juga Mengurangi hisap ya teman-teman Dan juga Kita akan lebih happy Untuk memakainya Karena bagaimanapun Barang-barang yang ada di dunia ini Pasti akan Lapuk dan usang ya teman-teman Jadi kita gunakan aja Semaksimal mungkin Ya Percuma ya teman-teman Kalau kita nabung-nabung Kita susah payah Untuk membeli sesuatu barang Yang kita Inginkan gitu ya Apalagi barang itu Tidak murah Misalkan Atau Barang itu kesukaan Walaupun barang itu Apa Murah gitu ya Istilahnya Nah Kita gunakan aja Semaksimal mungkin Dengan begitu Kita memakainya juga Happy Dan juga Walaupun Nantinya Toh pun Barang-barang itu Akan rusak Ya sudah Memang sudah Waktunya Gitu kan Contohnya Misalkan nih teman-teman Yang ada panci Yang di belakang aku itu Yang dirak Itu aku gunakan Teman-teman tiap hari Gitu Ya walaupun Memang mungkin Harganya lumayan Terus kayaknya Mungkin berat Gitu ya Cuma Dengan memasak Pakai itu Aku lebih Apa ya Lebih seneng aja Gitu teman-teman Lebih puas aja Gitu Jadi Kalau misalkan Ke prinsip aku ya Teman-teman Kalau misalkan Kita beli sesuatu Barang Aku selalu Tidak sia-siakan Ya teman-teman Aku pakai Semaksimal mungkin Sampai barang itu rusak Bahkan Dengan begitu Jadi puas banget Gitu Pakainya Mohon maaf ya teman-teman Jika sharing aku ini Mungkin Kurang berkenan ya Cuma aku pengen Sharing aja Karena Kadang-kadang itu kan Para ibu-ibu itu Misalkan Beli sesuatu Terus dipajang aja Gitu kan Di lemari Gitu Itu sayang ya teman-teman Walaupun memang Kita masih punya Barang yang biasa Atau sehari-hari Kita pakai Tapi Sebaiknya Alangkah baiknya Kita pakai aja Gitu Jadi Lama-lama pun Juga Kayak Tidak Apa ya Kita Gak dibiarin aja Gitu barangnya Ini aku lanjut Untuk sapu-sapu Ya teman-teman Ini aku sapu Tipis-tipis aja Karena udah malem Dan mohon maaf ya Jika pencahayaannya itu Kurang Terang gitu ya teman-teman Karena Ini hanya pakai lampu aja Tidak Tidak Alhamdulillah ini ruangannya Sudah rapi Sudah bersih Jadi lebih enak ya teman-teman Kalau kita mau tinggal buat istirahat Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video aku Sampai selesai tanpa di skip Mohon maaf ya teman-teman Jika ada kesalahan kata maupun teknis Mudah-mudahan video aku ini Bermanfaat dan menghibur kalian ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahifikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax